Dan pemirsa kita ke informasi lain yaitu di Medan Sumatera Utara dimana Polrestabes Medan diserang saat akan menggerebek wilayah rawan peredaran narkoba. Betul sekali dan saat menggerebekkan polisi ini berhasil menangkap 12 pelaku narkoba serta barang bukti dari narkoba yang siap edar serta alat penghisap. Inilah aksi kejar-kejaran antara kepolisian dan pelaku narkoba di bantaran rel kereta api Tembung Medan Sumatera Utara. Polisi menangkap 5 pelaku narkoba dengan barang bukti obat terlarang siap edar. Di wilayah berbeda, tepatnya di kawasan Jermal Medan, polisi terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Pasalnya, polisi diserang sejumlah warga dengan petasan roket dan batu. Di lokasi ini, polisi berhasil menangkap 7 pelaku narkoba dan warga yang berusaha menyerang petugas dengan petasan dan batu. Kasat narkoba Polrestabes Medan AKBP Rafael Sandi mengatakan, Dua lokasi yang digerebek merupakan kawasan rawan peredaran narkoba. Penggerebekan juga berdasarkan laporan dari masyarakat. Ada 24 gram, terdiri dari lebih dari 30 paket, uang 840 ribu. Dan sekarang masih kita dalami bentuk jaringan dan juga peran masing-masing. Dua lokasi ini bukan target ya? Ya, betul. Jadi target dua tempat ini adalah target dari Sat Narkoba Polrestabes Medan untuk melaksanakan gempur basis-basis narkoba di wilayah Kota Medan. Dari penggerebekan, polisi menemukan alat isap sabu, senjata tajam, alat timbangan, dan sejumlah paket sabu seberat 24 gram. Untuk mencegah peredaran narkoba, Sat Narkoba Polrestabes Medan akan terus menggerebek perkampungan-perkampungan yang rawan akan peredaran narkoba. Dari Medan Sumatera Utara, Adi Palawa Harahap, Aiyus melaporkan.